Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama saya, Oik Yusuf, dari Kompas Tekno. Kali ini kita kedatangan 2 HP terkini dari Oppo, yaitu Reno 12 dan Reno 12 Pro, yang juga baru aja meluncur di Indonesia pada akhir Juli lalu. Pastinya 2 ponsel dari Reno 12 series ini mendapat berbagai peningkatan ya. Mulai dari desain yang beda dari sebelumnya, konstruksi tanggung, sampai fitur-fitur AI yang menarik. Kalo kalian pernah lihat desain HP Reno 11 series sebelumnya, perbedaan dengan Reno 12 series ini bakal langsung kelihatan ya, terutama di modul kamera di sisi belakang, yang sekarang gak lagi berbentuk kapsul gede. Modul kamera Reno 12 dan Reno 12 Pro sekarang bentuknya lebih konvensional, persegi panjang dengan sudut-sudut membulat, dan 3 lensa kamera yang disusun segaris secara vertikal. Jadinya kelihatan lebih mirip HP lain pada umumnya ya. Mungkin ada orang yang suka dan ada juga yang gak, kalo saya pribadi sih lebih suka dengan desain Reno 12 yang sekarang ya. Soalnya menurut saya, modul kamera Reno 11 dulu itu kelihatan aneh. Terus corak punggungnya juga beda, sekarang Reno 12 series punya pola wavy ya belakangnya. Bahan punggungnya ini dari plastik dengan finishing matte, yang mirip kaca frosted, jadi noda sedik-dik itu gak relatif, gak terlalu kelihatan. Ada aksesori silikon case transparan juga ya, di kemasan masing-masing HP. Kebetulan Reno 12 yang saya pegang adalah varian warna Astro Silver, sementara yang 12 Pro ini varian warna Nebula Silver. Sama-sama Silver tapi beda ya. Reno 12 Pro ini bergradasi kungguan di bagian atasnya. Selain warna ini, Reno 12 juga tersedia dalam pilihan warna matte brown, lalu Reno 12 Pro memiliki varian Space Brown. Untuk layarnya, Reno 12 dan 12 Pro pun mirip dengan sebelumnya ya. Masih dengan panel AMOLED 6,7 inci, resolusi FHD+, dan refresh rate 120Hz. Pinggirannya juga curve alias membulat, dan di bagian atasnya ada punch hole yang memuat kamera selfie. Kemudian di sisi bawah kedua hape ini, sama-sama memiliki in-display fingerprint scanner. Yang beda itu adalah tingkat kecerahan maksimalnya, yang sekarang mencapai 1200 nits di Reno 12 series. Kaca pelindung yang digunakan beda juga ya. Reno 12 Pro memakai Corning Gorilla Glass Victus 2, sementara Reno 12 memakai Corning Gorilla Glass 7i. Kalau dilihat sekilas, itu mirip banget ya. Antara Reno 12 dan Reno 12 Pro ini, bahkan kalau misalnya kita nggak perhatiin banget, itu sepertinya susah buat bedain kedua hape yang mirip anak tembar ini. Selain tampak depan dan tampak belakang, sisi-sisi Reno 12 dan Reno 12 Pro ini juga mirip ya. Di bagian bawah, di sini terdapat konektor USB Type-C, loudspeaker, dan juga laci SIM yang jenisnya sama, yaitu hybrid, bisa memuat 2 buah kartu nano SIM sekaligus, atau 1 buah kartu nano SIM dan microSD. Tombol daya dan volume seperti biasa, diletakkan di sisi kanan, kemudian di bagian atas, ini ada loudspeaker kedua, dan juga IR Blaster sebagai remote perangkat-perangkat home appliances, seperti TV dan AC. Nah, satu perbedaan desain yang paling kentara dari Reno 12 dan Reno 12 Pro ada di pinggiran frame sisi kanan dan kiri. Reno 12 Pro itu framenya lebih tebal dan bentuknya flat, sementara Reno 12 cenderung lebih tipis. Dimensi fisik keseluruhannya juga agak beda ya, Reno 12 itu sedikit lebih tebal, sementara Reno 12 Pro sedikit lebih berat. Tapi selisihnya ini tipis ya, nggak signifikan lah kalau menurut saya. Bukan cuma tampilannya aja yang beda dari sebelumnya, Reno 12 series sekarang juga dirancang tahan terhadap tekanan, jatuh, benturan, dan juga air, sehingga diklaim sebagai jajaran ponsel paling tangguh sepanjang sejarah dari HP Reno. Buat resistensi terhadap air, Reno 12 dan Reno 12 Pro memiliki sertifikasi IP65, artinya ketahanan debunya sudah maksimal ya, lalu tahan semburan air dari semua sudut. Emang bukan rating yang paling tinggi sih ya, IP68, jadi masih belum bisa direndam. Tapi ya udah cukup lah ya, buat mengamankan ponsel di penggunaan sehari-hari. Bagian rangka material sampai layar kedua HP ini dirancang supaya berdaya tahan tinggi dengan teknologi yang disebut OPPO sebagai all-round armor. Reno 12 dan Reno 12 Pro diklaim lebih tahan jatuh dibandingkan ponsel-ponsel lain di pasaran. Berkat penggunaan frame berbahan alloy aerospace grade, keduanya juga disebut resisten terhadap tepukan. Lalu meskipun jenis kaca pelindungnya ini beda ya, antara layar Reno 12 dan Reno 12 Pro, tapi dua-duanya itu sama-sama diklaim tahan terhadap goresan dari benda-benda seperti kunci misalnya, kalau misalnya dua HP ini disimpan di sapu. Bahkan dalam acara peluncurannya di Jakarta, 30 Juli lalu, layar HP Reno 12 Series sempat dipakai sebagai palu untuk ngetok-ngotok paku di papan, tapi tidak mengalami kerusakan. Selain tangguh, Reno 12 Series juga digadang-gadang sebagai AI Phone, soalnya kedua HP ini memang dibekali sejumlah feature AI generatif. Beberapa di antaranya sempat saya coba dan ternyata menarik juga. Yang pertama, ada Object Eraser. Buat menghapus objek-objek yang tidak diinginkan dari foto, kita bisa langsung akses Object Eraser itu dari feature edit gambar di gallery ya. Untuk metode pilihannya itu ada tiga yang disediakan, yaitu lasso, paint, dan deteksi otomatis untuk subjek manusia. Lalu ada AI Studio yang berupa aplikasi. Ini fungsinya adalah menyulap wajah pengguna jadi avatar digital yang nanti bisa di-upload ke MetSource atau dipakai buat profile feature misalnya. Ada banyak preset yang tersedia di sini, mulai dari yang bersifat realistik sampai 3D dan juga kartun. Hasil avatar-nya ada yang bisa dibilang mirip banget ya, terus ada juga yang nggak terlalu sama, tapi ya oke deh kalau buat iseng-iseng. Kemudian yang juga handy adalah AI Smart Image Matting buat menyeleksi dan menyalin subjek manusia atau objek lain dalam foto untuk kemudian dipindahkan ke aplikasi lain. Cara pakenya gampang banget, kita tinggal buka aja foto di gallery, kemudian kita tap and hold alias tekan dan tahan objek yang dikandaki untuk melakukan pengenalan dan seleksi secara otomatis. Nah, dari situ nanti gambarnya bisa di-copy atau di-save untuk kemudian dipakai untuk berkreasi di aplikasi lain. Misalnya, kayak gambar ini saya pakai untuk bikin posting medsos di aplikasi Canva. Oh ya, yang menarik juga, Reno 12 dan Reno 12 Pro bisa digunakan untuk menelpon tanpa sambungan seluler maupun wifi. Caranya adalah dengan memakai fitur beacon link di menu settings. Cara kerjanya itu pakai bluetooth ya, untuk menyambungkan dua hape yang sama-sama dibekali dengan beacon link. Di sini di menunya ada beberapa setting untuk metode koneksi, nama perangkat, dan juga deteksi perangkat sekitar. Setelah selesai, kita bisa langsung tekan tombol dial untuk menghubungkan kedua perangkat. Nah, seperti ini. Jadi, ini sudah terhubung ya, kedua perangkat ini, dan bisa langsung tekan tombol angkat teleponnya. Jadi, ini mirip-mirip handy talky gitu ya, karena jangkauannya emang terbatas, yaitu sekitar 200 meter, tapi itu pun sudah jauh lebih panjang dibandingkan sambungan bluetooth lain pada umumnya. Untuk spesifikasi hardware, Reno 12 dan Reno 12 Pro ini bisa dibilang identik ya. Keduanya itu ditenagai chip MediaTek Dimensity 7300 Energy dengan RAM 12GB. Baterainya pun sama-sama 5000 mAh dengan fast charging 80W. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 14 dengan antarmuka ColorOS 14.1. Bedanya itu ada di kapasitas media internal ya. Reno 12 tersedia dalam varian 256GB dan 512GB, sementara Reno 12 Pro hanya 512GB. Perbedaan yang paling signifikan dari kedua HP ini ada di rangkaian kameranya. Di kamera belakang, Reno 12 dibekali kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Sayangnya, nggak ada kamera telephoto seperti di Reno 11 ya. Padahal itu sangat berguna. Gantinya malah kamera makro yang kualitasnya jomplang gini dan kegunaannya ya terbatas sekali ya. Sebaliknya, rangkaian kamera OPPO Reno 12 Pro meningkat dari sebelumnya. Dan sekarang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera telephoto 50MP, dan kamera ultrawide 8MP. Resolusi kamera tele-nya itu lebih tinggi ya dari Reno 11 Pro sebelumnya. Kemudian, kamera depan yang tersemat di punch hole juga beda. Kamera selfie Reno 12 punya resolusi 32MP, 30MP, sedangkan Reno 12 Pro 50MP. Untuk videonya, kamera utama Reno 12 dan Reno 12 Pro bisa merekam sampai resolusi 4K 30fps atau 1080p 60fps. Begitu juga untuk kamera depan di kedua ponsel. Nah, Sobat Tekno, itu tadi penelusuran singkat kita bersama 2 HP terbaru dari OPPO, Reno 12 dan Reno 12 Pro yang tampil dengan rancangan berbeda dan fitur-fitur baru. Reno 12 dan 12 Pro punya banyak kemiripan ya, seperti dari aspek desain tangguhnya dan juga fitur-fitur AI yang bisa digunakan untuk berkreasi. Kalau dari desain dan spesifikasinya pun, kedua ponsel ini bisa dibilang identik, mulai dari SOC yang digunakan, layar dan baterainya pun sama, meskipun ada beberapa perbedaan juga ya, seperti dari jenis kaca pelitung layar. Mana yang lebih cocok, pastinya balik lagi ke kebutuhan dan budget masing-masing. Kalau saya sih, lebih condong ke Reno 12 Pro ya, karena kameranya terutama rangkaian kamera belakang yang dibekali dengan unit telephoto. Tapi, geda harganya lumayan juga nih antara dua hape ini. Reno 12 dipasarkan di Indonesia seharga 7 juta rupiah untuk versi 12GB, 256GB, dan 8 juta untuk 12GB, 512GB. Sementara Reno 12 Pro tersedia dalam satu pilihan konfigurasi memori, yaitu 12GB, 512GB, seharga 9 juta rupiah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompasnikno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton, saya Oikusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton,